Halo semuanya, selamat datang di iTech4 Samsung akhirnya mengumumkan sekaligus membuka pre-order untuk Galaxy S23 series dengan menawarkan hadiah eksklusif seperti 2 tahun perlindungan penuh Samsung Care Plus senilai hingga 2,3 juta saat pre-order dan Samsung juga dikabarkan turut memperkenalkan Galaxy Book terbaru dalam gelaran Unpacked Kek tahun ini kita akan bahas setelah intro berikut ini Nah, informasi situs resmi Samsung di Amerika Serikat membuka kanal pemasaran Galaxy Book dan Galaxy Smartphone terbaru besutannya itu Nah, dalam website tersebut diberitahukan untuk waktu terbatas pesanan Galaxy Smartphone dan atau Galaxy Book yang akan datang di Samsung.com atau Samsung App akan mendapatkan Samsung Kredit Jadi, skemanya seperti ini kalau kalian pesan Galaxy Smartphone, kalian akan mendapatkan 50 dolar Samsung Kredit dan kalau kalian pesan Galaxy Book juga akan mendapatkan 50 dolar Samsung Kredit atau kalau mau keduanya, maka akan mendapatkan 100 dolar Samsung Kredit tapi ini untuk Samsung di Amerika Nah, untuk Samsung di Indonesia, apakah akan diperlakukan juga hal yang sama? kita akan lihat aja nanti di Februari di Indonesia, di laman Samsung Indonesia ini tidak mengungkap model smartphone yang akan ditawarkan jadi berdasarkan informasi saat ini saya yakin produk yang ditawarkan tersebut adalah Galaxy S23 series dan Galaxy Book 2 Pro series varian terbaru jadi menurut prediksi Samsung disebut-sebut akan memperkenalkan Galaxy Book 2 Pro varian Snapdragon dan Galaxy 2 Pro 360 kendati demikian, informasi mengenai laptop terbaru ini belum banyak diketahui hanya dari beberapa bocoran, laptop ini hadir dengan full size keyboard dengan numpad tapi informasi pasti mengenai ukuran layarnya ini belum diketahui sama sekali jadi laptop anjar ini pun kemungkinan besar akan menggunakan prosesor Snapdragon dan laptop baru ini juga disebut memiliki nilai jual sebagai perangkat yang ringan bahkan dari sejumlah rumor yang beredar Galaxy Book Ultra akan lebih ringan dari Dell XPS 15 dan Apple MacBook Pro sebagai informasi, Dell XPS 15 ini memiliki ukuran layar 15,6 inci dengan bobot sekitar 1,92 kg dan 2,1 kg sementara MacBook Pro ini hadir dengan 2 varian yaitu dengan layar 14 in dengan bobot 1,6 kg dan 16 in yang memiliki bobot 2,2 kg nah seperti yang terpapang di website perusahaan asal Korea Selatan itu mengungkap acara tahun ini akan diadakan pada 1 Februari 2023 di San Francisco, Amerika Serikat dari pengumuman resmi, acara Galaxy Unpacked 2023 akan digelar pada jam 13 waktu setempat atau 2 Februari 2023 pukul 1 WIB dini hari dan seperti biasa event ini akan menjadi debut model Samsung Galaxy S series terbaru yakni Galaxy S23 lalu bagaimana spesifikasi lengkap dari Samsung S23 series ini? sebelum kita lanjut ke spesifikasi detailnya spekulasi terbaru bahwa Samsung S23 dengan storage 128GB ini akan ditiadakan tapi itu tidak sepenuhnya benar ya memang ada ya tapi itu hanya diberlakukan di beberapa negara saja ya mudah-mudahan di Indonesia masih kebagian yang 128GB bocoran terbaru untuk spesifikasi Samsung S23 Ultra untuk layar berukuran 6,8 in 3080 x 1440 pixel kemudian 500 ppi 1-120 Hz dynamic AMOLED dan sudah menggunakan pelindung layar Gorilla Glass Victus 2 untuk dimensi Samsung S23 Ultra ini berukuran 163,4 x 78,1 x 8,9 mm dan beratnya sekitar 233 gram lalu main kameranya ini menggunakan custom 200MP ISO cell HPX sensor kemudian sudah menggunakan OIS dual PDAF kemudian untuk telephoto kamera ini 10MP 3x optical zoom f2.4 aperture ukuran sensor 69 mm kemudian untuk telephoto kamera yang kedua ini 10MP 10x optical zoom f4.9 aperture 230 mm ukuran sensornya 69 mm untuk ultra-wave kamera ini 12MP f2.2 aperture 13 mm ukuran sensornya 69 mm lalu untuk selfie kameranya ini atau kamera depannya ini cuma 12MP nah untuk hardware Snapdragon 8 Gen 2 lalu untuk storage ini ada tiga pilihan yaitu 256GB kemudian 512GB dan 1TB yang masing-masing akan menggunakan RAM 12GB kemudian untuk kapasitas baterai ini 5000mAh 45W charging wire kemudian 15W untuk wireless charging katanya sih ini sudah mendukung fast charging dan untuk perbandingan spesifikasi antara Samsung S23 Ultra Samsung S23 Plus dan Samsung S23 Regular silahkan cek tabel berikut ini nah bagaimana apakah kalian sudah siap meminang Galaxy S23 Series ini kalau sudah siap silahkan langsung aja register pre-ordernya di laman resmi samsung.com nah by the way sebelum order kalian masih ingat gak dengan kejadian recall Samsung Note 7 pada tahun 2016 lalu kira-kira 7-8 tahun yang lalu yang informasinya perangkat Samsung Note 7 waktu itu terkendala pada baterai dan menyebabkan mudah terbakar hingga waktu itu beberapa maskap penerbangan ini melarang Samsung Note 7 untuk ikut terbang dan akhirnya Samsung menarik semua produknya dari peredaran ya saya sih belajar dari kejadian itu ya untuk tidak melakukan pre-order dini pengen ngeliat review di luar sana terlebih dahulu bagaimana kesan dan kesan mereka selama pemakaian mereka kurang lebih 2-4 minggu dan setelah itu baru ambil kesimpulan dan ya yang terpenting itu ada budget terlebih dahulu baru order ya yang namanya buatan manusia ya secanggih apapun sehebat apapun pasti ada kelemahan dan kekurangan ya takutnya nanti udah beli mahal-mahal jangan sampai cacat produk tapi saya yakin lah ya untuk Samsung dia pasti sudah belajar dari kesalahan yang sudah pernah ada dan untuk itu pasti Samsung juga sudah membuat produknya lebih septi lagi tapi ini sebuah prinsip aja ya jadi saya tidak akan pre-order sebelum melihat review-reviewnya itu seperti apa kendalanya apa jadi jangan sampai kita udah keluarin uang mahal tapi nanti kurang puas untuk mendapatkan barangnya oke segini dulu informasi Samsung S23 series dan spesifikasinya jangan lupa untuk di subscribe buat dukung channel ini like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka saya Anggur Halit sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati